Welcome to Raptor Topia, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas apa aja sih yang raptor-raptor yang umum dipelihara sama orang-orang awam atau orang-orang yang baru mau pihara raptor Oke, jadi yang pertama kalian bisa lihat disini, ini adalah Blue Iguana, nah bukan cuma Blue, Iguana itu ada banyak Seperti ada Red Iguana, ada Green Iguana, terus ada Red Mixed Green, terus ada Blue Mixed Red, pokoknya banyak banget Dan yang eksklusif-eksklusif itu contohnya ada Albino, terus ada macam-macam lagi jenis Iguana lainnya Tapi di luar dari Iguana-Iguana itu ada kayak ada Rhinosaurus Iguana, Barna Spinitel Iguana, dan masih banyak jenis-jenis Iguana lainnya Yang biasa dipelihara adalah jenis yang Iguana-Iguana, nah Iguana-Iguana ini kenapa digemarin? Karena dari zaman dulu banget itu tuh Iguana tuh udah menjadi hewan favoritnya, para pecinta hewan Nah, khususnya dia mau coba-coba pihak Rhinosaurus, nah yaudah dia coba ke Iguana Itu menurut gue bener banget, karena pelihara Iguana itu sebenernya mudah kandangnya itu Bisa pakai kandang yang kawat ataupun aquarium, tapi aquarium kurang direkomendasikan karena Iguana adalah hewan pemanja Iguana sendiri itu dia pemakan sayuran, jadi dia nggak makan daging-dagingan, jadi dia lebih makan sayur-sayuran Kalau yang Iguana-Iguana, nah kalau yang red harganya tuh yang green Iguana yang biasanya, itu red harganya sekitar Rp. 300.000-an tergantung kualitas balik lagi Dan biasa tuh orang-orang jemput, orang-orang tuh nemuinnya tuh kayak di pinggir jalan di Jakarta, kalian tau lah jalan Kartini tuh banyak banget yang jual Iguana hijau Kalau nggak di pasar-pasar burung itu banyak banget yang jualan Iguana hijau Dan kalau yang blue Iguana ini, atau eccentric Iguana, ini susah ditemuin karena awalnya udah jarang dijual, tapi kita ada jual baby size-nya Jadi kalau kalian minat, kalian bisa contact ke kita Nah setelah Iguana, ada lagi kura-kura Nah kalau di sini, itu ada pardalis tortoise atau kura darat Karena dia namanya tortoise ya, dia kura darat Orang-orang juga biasa piaranya kura air, tapi yang paling biasa digemari itu kura air yang Brazil atau res Itu biasanya sering dijumpain di pasar-pasar, terus kalian beli, terus dipiara sampai gede banget Nah kalau yang kura daratnya, itu biasa orang-orang tuh piara kayak Indian Star, terus pardalis, terus sulcata Nah tiga itu jenis-jenis yang paling sering dipiara untuk pemula-pemula yang ingin pengen coba-coba piara reptil Kenapa kura-kura digemarin? Karena tuh kura-kura tuh keliatannya tuh kayak gak serem gitu ya, kayak lembut, lemah, pendiem gitu ya Nah makanya kenapa kura-kura tuh paling digemari untuk dipelihara di awal-awal kalian piara reptil Setelah kura-kura, ada lagi namanya Blue Tongue King atau Panana atau Kadal Lidah Biru Nah kadal ini tuh kenapa digemarin? Karena gampang banget piaranya, dia tuh makannya bisa pelet, terus makannya bisa berdaging-dagingan Terus bisa buah-buahan, terus bisa selangga, terus bisa bubursun, pokoknya gampang banget Hampir semuanya dia makan, dog food, cat food juga dia makan Dan mukanya tuh lucu banget kayak lemah-lembut gitu Nah kalau kadal kayak gini nih, itu reptil harganya tuh sekitar 400-700 ribuan untuk yang kecilnya Lokalitinya juga berbagai macam, itu ada dari Halmahera, dari Rauke, dari GIGAS Pokoknya banyak banget, warna-warna dan motif-motifnya tuh variatif banget Kenapa digemarin? Karena ya kayak gitu, karena gue jelasin tadi, mukanya lucu banget Dan cara piaranya tuh gampang pake banget Kadal ini asli dari Indonesia, jadi dia nggak perlu lampu-lampuan Nggak perlu panas-panas sama segala macem Pokoknya sesuai sama suhu di Indonesia Dan kadal Blue Tongue King ini atau Panana ini juga ada dari Australia Motifnya keren-keren banget, tetap cinta yang produk lokal Selanjutnya ada Leopard Gecko Nah kalian pasti pernah nonton video gue sebelumnya tentang review Leopard Gecko yang seharga DP rumah itu ya Nah kalau Leopard Gecko ini juga digemarin karena motifnya tuh berbagai macam Motifnya tuh rame-rame banget, macem-macem Dan itu menjadi salah satu faktor kenapa Leopard Gecko digemarin Nah Leopard Gecko itu juga karakternya cenderung pendiam Bisa diajak main, dia merupakan hewan nocturnal Alias dia hidup dalam malam hari Nah Leopard Gecko ini itu makannya serangga Serangga itu seperti jangkrik, kulit Hongkong Dan hewan Leopard Gecko ini sangat digemarin juga Karena ukurannya tuh nggak bisa gede-gede banget Ukurannya paling cuma sekitar 20 sentias gitu Dan hewan ini sangat mudah dipelihara Karena cuma dikasih alas tisu, juga bisa, kertas bisa, koran bisa Pokoknya banyak banget macem-macemnya Dan jangan lupa juga kasih kasih kalsium Karena Leopard Gecko ini sebenarnya semua reptil sih harus dikasih kalsium Biar nggak kekurangan vitamin atau multivitaminnya Jadi ini juga termasuk dari 5 list dari hewan yang sering dipelihara Oke yang terakhir, yang kelima itu adalah Ball Python Nah, atau Python Regus Kenapa Ball Python digemarin? Karena warna-warna Ball Python itu sangat unik Ada yang pie, terus ada yang pastel, terus ada yang calico Dan ada yang seperti ini, ini banana Terus banana dicampur sama Mojave Jadi, eeh, cantik banget men Nah, kalau Ball Python ini Kenapa digemarin? Karena ini sangat cocok buat pemula Kenapa? Karena kalau biasauler itu digangguin, dia nge-strike Dia takut, dia nge-strike Kalau yanguler satu ini, seperti kalian bisa lihat Seperti namanya Ball Python Kalau dia takut, dia ngerupain bola Jadi badannya lagi kayak nge-bola gini Yang artinya dia lagi takut Dia lagi merasa terancam, dia lagi merasa diserang gitu Dia nggak nyerang balik, nggak nge-strike Tapi dia menjadi kayak bola Jadi ini lucu banget Apalagi kalau kayak gini Dia bener-bener kayak kue Lihat, kayak kue banget kan Nah, Ball Python ini Kalau yang normalnya itu sekitar harganya 400-600 ribuan Balik lagi, tergantung kualitas Hewan yang satu ini berasal dari Amerika Tapi sudah banyak yang ternak Banyak banget yang ternak di Indonesia Jadi kalian nggak usah perlu jauh-jauh ke Amerika Buat beli ular ini Ular ini makannya itu tikus putih Atau mencit Kalian bisa dapat di pasar-pasar burung Pasti ada yang jual Nah, kalau yang ular yang satu ini Dia itu makannya seminggu sekali Atau sebulan sekali Buat yang kurang rada gidenya Rada besarnya Kandangnya cukup simple Cuma dikasih korang Terus dikasih tempat minum Tapi kalau kalian punya budget lebih Kalian bisa bikin teralium Buat si Ball Python ini Jadi kalau pemula-pemula yang mau pilih ular Ini cocok banget Jadi dimosok tanya-tanya lagi Bang, mau pelajar piara reptil Nih piara apa dulu ya Kalau ular Ular jawabannya adalah Ball Python Oke, jadi jangan lupa follow Instagram gue Dan reptiltopia di bawah ini Jangan lupa subscribe ke channel kita Atau berlangganan itu gratis Jangan lupa like video ini Sebarin ke teman-teman kalian Mau piara binatang reptil Cuma di sini Oke, jadi sampai ketemu di video yang depan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax